Rekaman video amatir warga ini memperlihatkan kondisi jalan Tol Bocimi Seksi 2 atau Kilometer 64 yang amblas akibat longsor pada Rabu Malam. Akibat peristiwa tersebut, satu mobil terperosok. Selain itu ada satu truk yang terguling karena berusaha menghindari jalan yang longsor. Demi keamanan dan kelancaran lalu lintas, aparat Polres Sukabumi menutup sementara pintu Tol Bocimi Seksi 2 atau pintu Tol Parung Kuda. Sedangkan kendaraan dari arah Bogor atau Jakarta yang menuju Sukabumi dialihkan ke pintu Tol Cigombong. Untuk sementara, koordinasi juga dengan pihak pengelola tol dan juga dari induk PCR Kor Lantas. Sementara untuk arah arus yang menuju eksit Tol Parung Kuda, kami alihkan menuju eksit Tol Cigombong. Kini kedua korban yang berada di dalam mobil yang terperosok berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab jalan longsor. Dari Sukabumi Jawa Barat, Suhendi, RTV Terima kasih telah menonton videoakap baik-baik. selamat menikmati